Hai cofrens, disini kita memiliki pertanyaan di mana kita lihat dalam diagram berikut ini Pak Oka adalah petani yang sukses dan dia memanen dari petak A sampai E totalnya 2,5 ton 2,5 ton, 1 ton adalah 1000 kg, maka jika 2,5 ton dikalikan dengan 1000 adalah 2500 kg Ini adalah totalnya, kita akan mencari selisih banyaknya hasil panen antara petak A dan E Yang A adalah 250 kg, kemudian yang E adalah 750 kg Kita akan cari selisihnya, maka selisihnya adalah 750, jadi yang E dikurang dengan yang A Maka selisih panennya adalah 500 kg Kita akan cari berapa persentase dari selisih panen petak A dan E terhadap total seluruh hasil panen Totalnya adalah 2500 kg Yang jika untuk awal kita dalam anggap adalah 100% Selalu 100% untuk total, maka yang ditanya adalah 500 kg Jika kita akan cari persentasenya, maka yang ditanya Jadi perbandingan yang ditanya per yang kita ketahui atau totalnya Dan dikali dengan 100% Maka akan sama dengan 500 kg per 2500 Kemudian kita kalikan dengan 100% Kita coret 1, ini 5, ini coret 1, ini 20 Maka totalnya persentasenya yang kita dapat dari selisihnya adalah 20% Pilihan kita yang B Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya